Kita lihat disini ada SD card, ada SIM 1 dan SIM 2 Oke, sekarang kita coba, saya hanya tunjukkan yang terpenting adalah kartu ini terbaca aja ya Oke, posisi Selamat siang, saya baru aja order, tab keluaran baru 2022 Tablet P20 Cuman disini nanti buat bunda-bunda atau ayah-ayah yang baru beli buat anaknya Cara pasang SIM card atau letak posisi untuk pemasangan SIM card dan SD card ini Biar nanti saya bantu kasih tau ya, gimana caranya Sebelumnya sini saya beli di toko online itu sekitar 1,3an ya Dan kebanyakan saya baca di Youtube ini Banyak yang agak bertanya bagaimana cara memasukkan SIM card ke dalam tab ini Oke, sebelum kita mulai mungkin ada baiknya kita matikan dulu Biar SIM cardnya nanti terbaca Disini saya sudah siapkan kartu Terus Sebentar mungkin saya harus ambil solasi dulu Karena takutnya nanti Karena kita gak tau posisi slotnya seperti apa Takutnya nanti nyangkut-nyangkut Lebih baik kita siapkan dulu solasi Sebentar saya ambil solasi dulu Saya sudah bawa solasi Solasi ini kita Potong seukuran SIM card Fungsinya Agar kalau SIM cardnya nyangkut itu kita bisa tariknya gak susah Oke, kita siapkan disini aja Ini saya punya SIM card Nah, cara mengetahui letak posisi karena ini gak ada keterangannya ya Nah, kita lihat di coakan sebelah samping kanan paling ujung itu Sebelah casan itu ada seperti coakan ya Artinya ini bahan untuk mencongkel Kita buka coba ya Kita congkel hati-hati sekali Oke Ini bentuknya Kita lihat disini ada SD card Ada Eh, sorry Sini SD card SIM 1 dan SIM 2 Oke Sekarang kita coba Saya hanya tunjukkan Yang terpenting adalah Kartu ini terbaca aja ya Oke Posisi Tabnya kita sudah matiin Kita siapkan kartu Karena dia SIMnya pakai yang besar Jadi Bukan micro Jadi kita Potong yang besarnya saja Lalu Ini kita tempelkan di ujung SIM card Nah, ini fungsinya nanti Kita buat narik Kalau kita agak kesusahan Soalnya Sempit sekali obangnya Nah Kita coba masukkan Sesuai dengan Contoh gambar Posisinya kan sudah ada Jadi kita tinggal masukkan saja SIM cardnya Oke Oke Jangan masukkan SIM card Pada saat Tab Hidup Karena Kemungkinan dia tidak akan membaca Jadi Setelah Kita masukkan SIM card Kita coba hidupkan ya Saya rasa Kalau untuk harga 1, sekian ini Worth it ya Buat anak-anak kita main Artinya layarnya juga Cukup besar Oke Sekarang Kita tunggu dulu Kalau kita lihat disini Posisi SIM card ini Belum terbaca Nah Kita nanti coba setting Kalau disini masih belum terbaca Berarti posisi Kaki-kaki itu kita belum pas Jadi kita ulangi lagi aja Kita matiin dulu Oke Kita pasin lagi Kita geser Ke posisi yang memang benar-benar sudah pas Kita hidupkan kembali Terima kasih Posisi Kartu sudah masuk Sudah ada bacaan 4G Update private SIM card Sudah oke Oke Kita yes Kita setting Lihat di settingannya Nah SIM Sudah Masuk Oke Kalau begitu Selamat mencoba Bunda-bunda Ayah-ayah Terima kasih Dan terima kasih Telah mampir Di channel kami Sekian Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba